Pemirsa menjelang puasa, harga daging sapi di Kabupaten Aceh Barat melambung. Bahkan harganya mencapai 150 ribu rupiah per kilogram. Lonjakan harga daging sapi di Aceh Barat ini salah satunya karena tradisi megang, yaitu memasak daging sehari atau dua hari menjelang Ramadan. Memasuki bulan Ramadan biasanya diikuti dengan naiknya harga bahan pangan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, harga daging sapi super yang awalnya dijual 70 ribu hingga 100 ribu rupiah per kilogram, kini melambung tinggi hingga mencapai 150 ribu rupiah per kilogram. Meski harga daging melambung tinggi, tak menyurutkan warga di kota Melaboh untuk tetap membeli daging sapi. Karena kenaikan ini terkait adanya kebiasaan umat Islam Aceh yang menggelar tradisi megang, yaitu memasak daging sehari atau dua hari menjelang Ramadan. Daging yang dimasak ini kemudian dinikmati bersama keluarga ataupun dengan anak-anak yatim. Menurut pedagang, permintaan konsumen yang melebihi pasokan membuat harga daging sapi melambung tinggi. Terlebih, sapi dan kerbau dipasok dari luar daerah. Jelang bulan Ramadan ini, pedagang bisa meraup keuntungan dua kali lipat dari hari biasa. Pedagang memperkirakan harga daging sapi bisa mencapai 160 ribu rupiah per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah Aceh Barat, di kisaran 120 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga daging sapi juga terjadi di sejumlah daerah. Harga daging sapi di Birun mencapai 150 ribu rupiah dari 120 ribu rupiah per kilogram. Sementara di Sumedang, harga daging sapi mencapai 120 ribu rupiah. Dan di Tangerang, harga daging sapi mencapai 110 ribu rupiah per kilogram. Tim Liputan, Metro TV